Intro Didampingi Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didi Suhardi, Kepala Pustekom Gogot Suharuwoto, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Supriyano, dan beberapa pejabat Kemendikbud lainnya, Mendikbud dan rombongan tiba di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu, dan disambut langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Irwan Lahace, dan Kepala LPMP Kota Palu, Muhammad Askari. Lokasi pertama yang dituju Mendikbud dan rombongan adalah LPMP Kota Palu. Di sini, Mendikbud bertemu dan mendengarkan kelokesah para Kepala SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Palu. Ada teman-teman yang sudah pulih ini, mereka bersemangat, tetapi kami tidak punya tenda darurat itu. Yang paling penting ini, Pak, kami butuhkan adalah tenda darurat untuk memulai sekolah-sekolah untuk menyenangkan hati mereka dulu. Tidak usah kita sekolah formal. Sekolah kumpul saja mereka, ada aktivitas dulu. Untuk bantuan logistik kepada teman-teman, yang saya lihat kondisinya di Palu ini adalah beras, Pak. Kalau bisa, beras diberikan, kemudian dengan lauk-lauk lah, semacamnya. Misalnya indomie, ikan kering, dan lain-lain untuk bertahan hidup dulu. Dalam bencana yang memporak-porandakan Kota Palu dan sekitarnya itu, Mendikbud mengajak para pendidik dan tenaga kependidikan agar tetap memikirkan nasib para siswa. Karena apapun kondisinya, menurut Mendikbud, semangat belajar harus tetap ada di dalam hati setiap peserta didik. Yang harus kita pikirkan adalah nasib dari para peserta didik kita, para siswa kita. Apapun kondisinya, kita harus segera berusaha keras untuk membangkitkan mereka untuk kembali belajar bergairah karena mereka yang menjadi tumpuan harapan kita ke depan untuk membangun Palu, Dunggala, dan Sigi itu. Itulah yang menjadi komitmen dari Kementerian Perikiran dan Budayaan. Usai pertemuan di LPMP ini, Mendikbud bergegas meninjau dan memberi bantuan ke beberapa daerah terdampak bencana, seperti daerah Petebo, Perumnas Balaroa, dan beberapa sekolah yang hancur. Tak lupa, Mendikbud pun mengunjungi tenda ke Mendikbud yang juga difungsikan sebagai sekolah darurat. Larasati, Sadili Wahyudin, Televisi Edukasi. Terima kasih telah menonton!